Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, kita kembali lagi Kali ini saya akan membahas tentang Cara menghapus data turunan alat Di aplikasi Dapodik versi 2022 Di bagian alat angkutan dan buku ya Ini di sarprasnya Apabila teman-teman ingin menghapus Salah satu alat atau data turunan alat Di salah satu ruang Nah, mungkin akan muncul seperti ini ya Nah, ini saya ambil contoh Di ruangan 10 AK1 Alat saya ada sedemikian rupa Nah, saya misalnya ingin menghapus Jenis sarana alat peraga Nah, apabila kita klik hapus Maka akan muncul seperti ini Nah, dengan peringatan keterangan Mohon hapus terlebih dahulu Data-data yang berkaitan Dengan data alat tersebut ya Apabila muncul notifikasi seperti ini Pada saat ingin menghapus data turunan alat Teman-teman tidak usah bingung Cara menghapusnya tidak dari sini ya Tidak dari menu hapus ini Melainkan dari menu aksi ya Pilih teman-teman pilih salah satu Atau pilih yang Jenis sarana mana yang ingin dihapus ya Nah, dipilih setelah dipilih Menghapusnya lewat menu aksi ya Lalu kita pilih hapus pembukuan alat Kita klik Nah, di sini Yang formulir alat ini tidak usah diisi Nah, yang bagian yang di bawah sini Ada hapus buku Itu kita pilih Nah, alat tadi yang ingin kita hapus Kita pilih Nah, kita berikan keterangannya apa Apakah alat itu akan ada bencana Ataukah alat itu akan dibongkar Atau dipindah tangankan Atau disita alatnya Ataupun koreksi data ya Kalau koreksi data Mungkin ada kelebihan Atau kebanyakan inputan di satu alat ya Jadi kita ingin mengoreksi data Seperti itu Kalau disita dipindah tangankan Dibongkar Atau ada bencana Itu kan jelas ya Kalau koreksi data Nah, mungkin ada kelebihan inputan Jadi kita ingin mengoreksi data Jadi seperti itu Jika ingin menghapus alat Data turunan alat Salah satu jenis sarananya Nah, salah satu caranya seperti ini ya Kita pilih alatnya tadi Lalu pilih menu aksi Lalu pilih di bagian hapus pembukuan alat Lalu kita pilih salah satu keterangan ini Sesuaikan ya Kita pilih Nah, kita pilih tanggal hapusnya juga Pada saat tanggal berapa Jenis Alat tersebut dihapus ya Misalnya tanggal sekarang Kita klik simpan Nah, jadi setelah dihapus tadi Jenis sarananya akan berwarna seperti ini ya Akan berwarna kuning Itu artinya alatnya sudah kita hapus Tapi ini akan menyebabkan Di beranda kita Di sini Menjadi Standar surplusnya Menjadi belum sesuai Tadi kan salah satu ruangan saya Ada satu Alatnya yang tidak sesuai ya Atau warning Nah, ini akan mempengaruhi Ini misalnya tadi tiga Karena salah satu kelas tadi ada yang saya hapus Jadi ini pasti menjadi dua Ya, seperti itu Tapi kalau memang teman-teman tidak ingin menghapus Ya, silahkan Disesuaikan saja Atau dirubah namanya Atau bagaimana Tapi kalau memang ingin dihapus Seperti itu caranya ya Kalau memang dari Menu hapus ini Ada keterangan Seperti ini Ya Ada harus dihapus dulu Data Yang dulu ya Kalau memang Dari sini Ada keterangan seperti ini Menghapusnya Tetap dari menu aksi Hapus pembukuan alat Ya Seperti itu ya teman-teman Untuk menghapus Data turunan alat Di bagian Alat angkutan dan buku Untuk menghapus Dini-dini sarananya Ya Oke Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih